Intro Kiss you selamat pagi assalamualaikum Hari ini kita tepatnya lagi ada di rumah kakak gue Kira-kira siapa Ini dia juga kagak pernah nongol di mana-mana Di Youtube siapapun Bener gak sih sengit gue dia gak pernah Iya paling tertentu kan Cuma kita doang nih Alhamdulillah dia mau nih sama kita Ya Allah rumahnya enak banget kita lihat Kita ketok dulu Ini pintu orang kaya nih Pintunya gede Assalamualaikum Diakuin gak? Eh langsung dibuka Gue kaget Terina Gue mau keluar Gue mau keluar Gue baru dateng mau masuk Lah lu mau ngapain lu mau masuk? Iya mau masuk dulu Lu udah lu masuk Gue keluar Nek Saya sudah berada dirumahnya Rina Nose Ini Rumahnya Ya beginilah rumah kontrakan Ya Allah Tapi kan Teteh lagi ngebangun katanya Pokoknya rumah yang ada ya gitu dah Dia mah diem-diem banyak duitnya cuy Edi-diem Amin Iya amin Amin dong Lagi bener Ya sama Lah emang iye kita tuh banyak duit Iya Mending banyak duit ya gak? Daripada banyak yang lain kagak guna Teh ini jelasin dulu apa Teh ini pertama kali loh Terina nunjukin kita tempat tinggalnya bener ga? Teh biasanya ga pernah kan? Pernah sekali Siapa-siapa? Miss Queen Oh udah lama kan? Si Goyen sama Umi Oh Goyen sama Umi Gak lah kurang ngetop kalo itu kan? Gak biasa, ini kan kita Ini beda, ini beda Hahaha Goyen maaf ya Yen Umi ya Allah Hahaha Jarang-jarang loh Terina mau ini ngubung ini gue Padahal ketemu dia kemarin terakhir di Brody's tapi gue takut ngomong langsung Makanya gue minta Teh nomor telepon yang baru ada ga Teh berapa Teh? Langsung gue ngomong lewat chat WhatsApp karena gue takut ngomong Padahal ketemu, ketemu dia kagak ngomong Gue takut, takut ditolak gue Tapi gue paham rasanya, gue paham gue paham Eh duduk 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 Ini gimana nih Teh, ini apa nih Teh ini baru nyampe kita buka udah ada ruang begini nih Biasanya Teh pake buat apa nih? Engga Tamu Tamu, maksudnya tamu Tamu dateng duduk Tamu asing Emang tamu kan asing Ini kalo begini-begini aja Kalo ada yang dateng, nah duduk dimari Tapi Teh jujur ga pernah dudukin disini ga? Engga Dulu ini, kursi ini Diluar disono Oh ini jadi baru nih di Tata Ini baru di Tata, baru dibalikin disini gitu Ini siapa yang nata ini rumah gue? Emang gue Ini semua emang gue yang ngurusin Mama bisa ga nata rumah Ayundar? Bisa, 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 bisa Mama kayaknya berbakat ye Kaga pake apa namenye, apa namenye Apa itu? Apa namenye? Arsitek Pake apa yang untuk desain interior gitu ga ada Semuanya yang bangun rumah Kakak gue Yang ngedesain kakak gue Yang rumah baru yang lagi dibangun ini Itu kakak gue semuanya Emang orang desain? Bukan, tapi dia udah bangun rumah empat Mau apa itu? Tapi kalo kita orang biasa gitu bisa nge-request Bisa? Udah ada Jadi sih rumah gue kan sebelumnya rumah gue disono tuh dimana di Bintaro Nah berhubung gue pindah, itu dijual Nah yang pada ngeliatin rumah itu pada tertarik sama rumahnya Bisa ga kalo kita mau request nih Mau bikin apa? Ampe begitu sama kakak gue Oh yaudah next doain ya Mudah-mudahan ntar kita ada tanah baru Yes Kita hubungin Terina Begitu Bilang gratis mah bisa ya teh? Gratis Hahahaha Hidu mikir lah Hahahaha Endor jadi ini jarang nih Tepalin tamu-tamu doang buat duduk nyantai Jadi kayak karena ini rumahnya terlalu gede gue pikir ini kosong banget Tapi ya taro aja deh Gitu Hebat mamah dapet nilai 100 makasih ya mah Keren banget Nah ini kita masuk ke ruang tengah nih Ada si om Om halo om Halo Halo Hahaha Ada omnya teri gue manggilnya dari dulu si om Si om Si om pimpale om gambar yang mencangannya Nah ini dia teh Disini nih teh Kalo misalnya ngumpul apa sama keluarga Ama temen-temen apa gimana Terina mah jarang sih Kan gue tuh gapernah kumpul keluarga ya Karena keluarganya juga kecil Sedikit udah pada mencar-mencar Kamu berapa bersaudara sih? Gue cuman dua lagi Ya sama sama Ayu doang mesipa doang Iya udah begitu doang Oh iya kamu kedua ya? Cewek cowok Cewek cowok kembar udah kelar Oh iya Sama Paket hemat Iya emang keluarga berencana Bener Bukan lagi Jadi disini teh ini juga mama juga nih teh yang ngedesain Semua Yang nyusun gitu-gitu Disini tuh enak loh adem banget loh Terus ini juga di luar teh boleh keluar kaga teh Boleh ayo panas tapi Kita pengen liat Nah ini si bangku ini tuh asalnya pada di luar Karena kita demennya ngumpulnya di luar Gitu Pada sering nongkrong Dia mah kisyu tempat tidur di dalem Dia tidur di luar Nah Begitu Enak agak Oh gak bisa Maaf ya Dia baru pindah soal Iya baru Belum lama Belum lama Tuh dia begini-gini aja Tuh Paling demen ngambisin waktu Jadi dia tuh gak banyak barang Jadi rumahnya tuh keliatan lega dan luas gitu loh kisyu Lu demen tumbuhan ya teh? Apa mama? Emak gue yang demen ini Dulu lebih banyak lagi nih Lebih padet lagi disini Sekarang udah pada di Apa keluar keluarin Mama kebetulan dulunya anggota cagar alam kan teh? Heheheheh Menurut gue ya Emak gue tuh harusnya dinobatkan jadi menteri kebersihan nih Dia bersih banget ya teh? Parah Ini dia kalo itu masih ngontrol juga nih Teteh orangnya termasuk orang yang bersih apa sembrono? Gue sebenernya bersih Cuman berhubung waktu Nih setelah gue sibuk Apa namanya? Shooting Kalau gue di rumah dulu nih Belum-belum sibuk ini itu Belum mikir-mikir konten atau apa gitu Pasti gue gak bisa nih Misalnya lagi diem gini nih Kalau gue tangan gue udah nyentuh satu Gue beresin apa? Udah Ntar ku yang lain-lain Itu ngabisin waktu yuk Oh Makanya gue gak bisa misalnya ngeliat adek kotor nih apa nih Mendingan gue gak liat aja deh Lu gak liat daripada lu bersihin semua Karena kalo gue udah liat Gue mau bersihin satu Satu Tempat Tempat segini aja nih Oh udah ntar kesemua Dan itu gak akan bisa berhenti Lu mending main deh teh ke rumah gue deh Lu pegang atuh barang Teh lu belum main ke rumah gue teh main apa teh? Rumah Rumah lu bisa gue bongkar itu Lu mah sibuk banget sih teh Katerina mah kaget demen main Dia mah kerja Kerja sama kayak gue Lah sama lu juga begitupan ya Enak banget Tapi mama masih suka kontrol gak teh? Atau ngomelin lu gak Kalo misalnya rumah kotor Berantakan Kalo dulu ngomel Oh Kalo sekarang ngomelnya bukan ke gue Ke yang kerja Oh ke mbak gitu Kalo dulu ke gue ngomel Ini pasti direnanginnya kayaknya hampir setahun sekali Kan gue belum nyampe setahun nih dimari Selama gue dimari tuh Berapa kali renang udah? Tiga kali baru Tiga kali cuy Dalem ini? Oh Coba nih Coba nih jangan Gue pengen tau Gimana? Ini kayak gini-gini nih kan Si daun-daunan ini Baru dibersihin Ntar sejam kemudian udah begini Kalo gue ngambilin Bisa semua Oh udah abis waktu gue Udah gitu Makanya mendingan gue diemin gue gak ngeliat Udah gue tinggalin udah begitu Tapi spot mana di rumah yang paling sering banget teteh Teteh tempatin Disini Disini Paling Oh gue bisa berjam-jam Diem disini Ngapain kalo boleh tau Kalo gak baca Nulis gue Ya Terina tuh suka banget baca loh Nulis aja apa yang Gue pernah dikasih tau sama dia Yuk baca buku ini deh yuk Seru yuk Kata dia Iya teh Iya waktu itu enggak Gue gak sempet beli Iya orang kayak gue lagi Seru baca buku Disini teh Emang demen Udah disini Berapa lama biasanya lu bisa ngabisin waktu dimari Dari terang sampe gelap bisa Lu Disini Gue diem tuh bisa bener-bener diem Bisa diem-diemnya Di tempat Satu tempat Misalnya udah demen nih disini Udah misalnya Paling HP kesono lah Per Balik lagi kesini Bawa Ntar makanan disini Ntar gue kadang-kadang Kalo dulu kan gue masih suka ngetik Pake ini kan nulisnya Kalo sekarang kan handphone aja Jadi misalnya gue punya Punya apa gitu dipikiran Tulis 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 Ntar tiba-tiba scroll 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 apa gitu Dapet ide apa yang nulis Nulis Lumayan buat materi-materi Iya Kalo Terina kan emang dari dulu Begitu ya Pintar memang otaknya Beda dari yang lain Kalo gue kan ga pernah nulis Dia juga pinter sebenernya Pinter 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 nyontek dia Pinter nyontok Pinter nyontok Pinter nyontek Lumayan Ini Panas Jujur Kalo ada meja makan Makan pada dimari Engga kan pasti Engga gue makan disini sih Oh makan tetap? Biasa Sebenernya Kalo gue lagi di bawah Makannya disini Tapi kalo gue lagi di atas nih Lagi males Turun ke bawah nih Makanannya gue bawa ke atas Yaudah makannya di atas Oh Bisa di kamar mandi Bisa di kamar mandi gue makan Hah? Bisa di kamar mandi gue makan Makan nasi lu di kamar mandi? Makan bisa di kamar mandi Karena kamar mandinya gue Bikin kering Bersih gitu Kayak ruang begini aja Engga tapi lu ngapain makan di kamar mandi? Gue tanya Spot favorit gue Gak sadu d*****kan lu Ya kagak Cuman maksudnya disitu Oh lu duduk gitu? Bukan di toiletnya ya Di kamar mandi tuh gue sampe set Ada kursi ada meja Ada kursi ada meja Emang lu sengaja set Baru ya gue ngeliat orang makan di kamar mandi Baru ada Anen bukan main dari segala main Om Kasih ya om Ada om lagi ditungguin aja Ada penguninya Dia begitu seru Apa sama gue tuh Me time-me time gue Me time-me time dia Udah Gak Kita ini-ini aja gitu Ntar tau-tau dia Masak kan dia demenanya masak Oh Kamu gak begitu Mantan petinju ya om? Sering masak Koki Gue pikirannya aneh Masak posa Masak kali ya gitu Aduh Teh ini dapur Kamu biasa masak gak kalo kamu? Gue kalo gue tuh masak paling demen tuh yang simple Tapi bisa kamu masak? Bisa Oh Bisa gue mau misalnya masak ape, mau masak rendang kayak apa Gue dikasih ada resepnya aja gue bikin bisa gue Cuman gue lebih suka yang simple-simple aja Yang penting ada protein ada serat kepenuhin ape Oke misalnya gue bikin Ah ini aja deh ayam Rebus aja Brokolinya ntar mau gue bikin ape gitu Berarti lu termasuk makan-makanan sehat dong teh? Ya emang gudu kan Iya maksudnya Lu bukan tipe orang yang suka makan kayak Makanan jorok gitu apa Suka aja Cuman bukan-bukan menu Bukan menu tiap hari ya Bukan menu rutin tiap hari gitu Yang harus ada tiap hari biasanya apa makanan? Telur Telur tuh tiap hari gue sampai tiga Jadi kayak misalnya gini Gue kan inter Bukan intermittent sih Emang kebiasaan aja Kalo sekarang kan disebutnya itu intermittent Intermittent Berapa belas jam lu kuasa Terus ntar buka gitu Kalo gue tuh udah bukan Nyebutnya bukan intermittent bukan diet lagi Udah kebiasaan aja polanya kebentuk begitu Udah 4 tahunan ini Jadi lu kalo makan Bukanya pake telur duluan Telur rebus apa telur? Rebus Kadang-kadang setengah matang Atau kalo misalnya Oh lagi pengen digoreng nih pake butter aja doang gitu Tapi bukan digoreng yang sampe gimana-gimana ya Pokoknya pake butter udah udah Begitu Kenyangnya lama Tiga butir Kalo orang kenyang lama Dihye kenyang kita lapar Beneran Lu makan protein kenyang Kalo gue makannya nasi Nih dibuka pake nasi Nggak lama lapar lagi Eh ngampe gemeter gitu Iya emang pasti lapar mah gemeter Nggak bisa gue teh Tapi gue makan Begitu gue gak nyobain Makan protein Kenyangnya lama Dihyeh Biasa sama si om kali begitu Karena biasa nalian Tapi kalo si om biasanya makanan kesukaannya apa? Pisa Kalo dia favoritnya pizza Emang bener bule ya Iya Dia bisa bikin Bisa Oh bisa 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 Itu kamar mandi tuh Bawah Ini kamar mandi Umum Sekalian gue taro itu Apa namanya Eh Iya kamar mandi tamu Iya Iya kan Mesin cucinya gue taro sini Ini belum Belum cek cek ya Tuh kalo lu pengen tidur Nginep sini Sini aja til Lebak kering Ini Oh iya bener Kering Iya kamu mah berarti emang gak demen basah Gak boleh kamar mandi tuh gak boleh basah Itu jam Belanda ya teh Ayu juga punya teh Iya dari sono Dari Ini dari orang Belanda Oh iya orang Belanda sih om Senyum-senyum doang Suka takut yang liat dia senyum-senyum doang Ngerti gak sih apa yang kita ngomongin Tau Oh tau Ngerti ngerti Nah kita duduk dimari ya Ayo Kita mau ngobrol nih sama teh Rina Kali ini kita mau ngobrol yuk Ngobrol bareng Ayu sama teh Rina Nose Makasih udah diajakin Emang apa? Sampe jatuh hp gua Jangan pake ngeliat dong kan jadi malu Oke Teh tuh Pelawak presenter penyanyi pemain film semuanya bisa Apa yang seorang Rina Nose gak bisa? Hah yang gua gak bisa Teh kenapa mau didandanin jelek-jelek kalo berkomedi Apa gak jaga image? Eh pertanyaan tuh buat lu Tuh kan Ayu mah baru Ayu kan ngikutin tetek Tadanya buat dia Dandanin jelek-jelek Tunggu 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 Tunggu